Lihat, ini sudah dimulai. Namong Uji juga melihat ada banyak tempat di Sky Martial Stage di mana mereka berdua bertarung. Dia harus mengakui bahwa panggung bela diri langit benar-benar besar. Ada wilayah kecil yang tak terhitung jumlahnya di panggung bela diri langit, dan setiap wilayah memiliki murid lembah Dao yang mendalam sebagai wasitnya. Selain itu, ada juga dua peserta lainnya yang ditugaskan secara acak untuk bertarung. Prosesnya sederhana, mereka hanya perlu mengalahkan lawannya dan melaju ke babak berikutnya. Sistem ini cerdik, karena setara dengan memilih ahli sejati dari puluhan ribu orang. Mereka tidak hanya harus menekan semua orang dengan kultifasi mereka, mereka juga harus berjuang terus-menerus. Coba pikirkan, dalam situasi yang sama, mereka harus terus-menerus menghadapi segala macam lawan, terutama pertarungan tanpa henti. Bagi banyak orang, ini tentu saja merupakan hal yang sangat menantang. Ya, lumayan, lumayan, seleksi hari ini hanya untuk menghilangkan sebagian orang, jadi menurutku tidak banyak yang bisa dilihat. Kaisar Lai melirik sekilas dan tentu saja merasa bosan. Sebagian besar orang di Heaven Martial Arena berada di Saint Level, dan hanya sebagian kecil dari mereka yang berada di Emperor Realm. Namun, bagi para ahli Realm Master Ilahi seperti mereka, menyaksikan pertempuran tingkat ini tidak ada artinya. Bukan begitu, menurutku kita harus kembali. Namong Uji tidak bisa menahan diri untuk tidak menguap sambil berkata dengan nada bosan. Kaisar Lai menganggupkan kepalanya. Setidaknya, dia tidak tertarik dengan pertarungan level ini. Meskipun demikian, ada pengecualian. Pandangan Feng Hao tertuju pada suatu tempat, tetapi dia juga memperhatikan percakapan antara Kaisar Lai dan Namong Uji. Dia tidak bisa menahan senyum, lihat orang itu. Permaisuri Yue dan Namong Uji bertukar pandang dan mengikuti garis pandang Feng Hao. Di tepi panggung bela diri Surgawi, ada seorang kultifator berjubah hitam yang menghadap Kaisar Agung yang memegang pedang. Alam Kaisar Agung, biasa saja, kata Namong Uji dengan santai. Dia tidak merasa ada sesuatu yang istimewa pada orang itu yang patut mereka perhatikan. Tidak, pria berjubah hitam itu agak aneh. Namun, pada saat itu, Le Huang sudah menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Tentu saja, dia tidak sedang melihat Kaisar Agung yang memegang pedang. Sebaliknya, dia sedang melihat pria berjubah hitam di seberangnya. Iya, kamu juga memperhatikan bahwa sejak aku memperhatikannya, dia sudah menang lima kali berturut-turut. Apalagi dia hanya menggunakan satu gerakan setiap kali. Tidak peduli siapa lawannya, selalu diselesaikan dengan satu gerakan. Feng Hao berkata dengan lemah. Nada suaranya tanpa sadar menunjukkan ketertarikan. Pemuda berjubah hitam ini memberinya perasaan yang sangat misterius. Namun, Feng Hao tidak bisa merasakan ada yang salah dengan aura pihak lain. Aku tidak bisa melihat menembusnya. Pada saat ini, ekspresi Kaisar Le menjadi lebih serius. Secara logika, dia seharusnya bisa melihat keberadaan pada level ini, tidak peduli siapa orangnya. Orang ini tidak sederhana. Mari kita tunggu dan lihat. Feng Hao tersenyum tipis. Dia tidak terlalu memikirkannya dan langsung memperhatikan pertarungan pria berjubah hitam itu. Kali ini, itu persis sama dengan apa yang telah dilihat oleh Raja Binatang berjudul. Dia mengalahkan lawannya dalam satu gerakan. Lawannya adalah Kaisar Agung. Meskipun dia hanya Kaisar besar posisi tengah, dia masih mudah dikalahkan olehnya dalam satu gerakan. Ini jelas menunjukkan bahwa orang ini tidaklah sederhana. Menarik. Aku tidak menyangka akan bertemu dengan orang yang begitu tersembunyi begitu saja. Segera, Kaisar Le mengungkapkan ekspresi yang sangat tertarik. Dilihat dari serangan pihak lain sebelumnya, dia jelas bukan orang biasa. Namun, dengan kultivasi yang begitu mengejutkan, secara logika, latar belakangnya tidak boleh lemah. Seharusnya ia sudah lama dianggap sebagai salah satu kandidat yang telah ditentukan, daripada harus mengikuti audisi rungit seperti sekarang. Enam kemenangan berturut-turut, semuanya dengan satu gerakan. Feng Hao berkata perlahan. Dari sudut pandangnya, penampilan pria berjubah hitam itu menarik minatnya. Dia merasa jika dia terus mengamati, dia mungkin bisa mendapatkan beberapa keuntungan yang tidak terduga. Namun, Feng Hao dan yang lainnya mulai memperhatikan pria misterius berjubah hitam itu. Mereka menemukan bahwa dalam pertempuran berikutnya, tidak peduli siapa yang dia hadapi, dia hanya akan menggunakan satu gerakan. Dengan satu gerakan, terlepas dari ranah budidaya lawan, mereka tidak akan bisa terus bertarung. Delapan kemenangan berturut-turut, sembilan kemenangan berturut-turut, sebelas kemenangan berturut-turut, dua belas kemenangan berturut-turut. Dengan sangat cepat, terjadi dua belas kemenangan berturut-turut. Pada saat ini, yang lain juga menyadari rekor pertarungannya yang menantang surga. Dia telah mengalahkan dua belas pertempuran berturut-turut dengan satu gerakan, termasuk beberapa kaisar agung. Banyak orang mulai berdiskusi dari mana asal pemuda misterius berjubah hitam ini. Tidak disangka dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Saat Feng Hao terus mengamati pihak lain, dia menjadi semakin terkejut. Pihak lain sepertinya menyembunyikan kekuatannya. Terlebih lagi, bahkan setelah mengamati begitu lama, mereka tidak dapat melihat latar belakang pihak lain. Orang ini tidak sederhana, kata Kaisarle dengan ekspresi serius setelah sekian lama. Sial, kenapa ada monster lain? Namong Uji juga telah menarik kembali sikap sembrononya sebelumnya. Dia secara tidak sadar memperlakukan pemuda berjubah hitam itu sebagai lawan yang setingkat dengannya. Selalu ada orang yang lebih kuat. Sepertinya kali ini aku harus menghadapi lebih dari tujuh belas orang. Feng Hao menghela nafas. Menurut perkembangan plot, pemuda berjubah hitam itu pasti dengan mudah memasuki pertarungan terakhir. Awalnya, ada dua puluh orang, tapi sekarang, seharusnya ada satu lagi. Hem, itu tidak benar. Dia menggunakan tiga jurus kali ini, kata Namong Uji terkejut. Lawan pemuda berjubah hitam kali ini adalah Kaisar Agung tingkat atas, namun pemuda berjubah hitam itu menggunakan tiga jurus. Ayo pergi, tidak perlu terus menonton. Tidak ada gunanya melakukan itu. Namun, Feng Hao tiba-tiba berbalik dan berkata tanpa menoleh ke belakang. Hem, kenapa kita tidak melanjutkan menontonnya? Namong Uji sedikit bingung. Apa yang kamu lihat? Pihak lain jelas tahu bahwa dia menarik terlalu banyak perhatian, jadi dia mulai menahan diri. Tidak ada gunanya terus menonton. Bagaimanapun, kita tahu bahwa orang ini tidak sederhana, Kaisar Le menjelaskan dengan tidak sabar. 2762 Saat pemuda berjubah hitam mulai menarik ketajamannya, Feng Hao dan yang lainnya tentu saja tidak tertarik untuk terus menonton. Namun, yang mereka tahu adalah pemuda ini mungkin tidak sederhana. Dia mampu menaklukkan Kaisar dengan satu gerakan. Banyak orang akan terkejut jika hal ini tersiar. Saya khawatir akan ada banyak kuda hitam di kualifikasi ini, desah Namong Uji. Dia juga kaget di dalam hatinya. Jika dia tidak salah menebak, budidaya pemuda berjubah hitam ini seharusnya tidak berada di bawah alam Raja Ilahi. Dia bisa saja terus mengamati, tapi pemuda berjubah hitam itu sepertinya merasakannya dan segera menarik kembali auranya. Dengan demikian, Feng Hao dan yang lainnya secara alami tidak dapat melihat melalui budidayanya. Namun, mereka yakin 20 kuota itu tidak cukup. Jika itu masalahnya, maka akan ada banyak orang seperti dia di kualifikasi ini. Kaisar Le mau tidak mau menganggupkan kepalanya sambil berkata dengan rasa iri, ini akan memungkinkan lembah dao yang mendalam menyerap darah segar lagi. Sekalipun jumlahnya tidak banyak, hanya 3 hingga 5 saja sudah cukup. Untung besar. Berdiri di samping, Feng Hao tersenyum ringan sebelum dia menggelengkan kepalanya. Sulit untuk mengatakannya. Meskipun mereka kuat, itu juga karena mereka tidak akan dengan mudah bergabung dengan lembah dao yang mendalam. Mendengar kata-kata Feng Hao, Kaisar Le dan yang lainnya pulih dari keterkejutan mereka. Mereka merasa perkataan Feng Hao masuk akal. Ambil contoh pemuda berjubah hitam. Jelas ada monster tua di belakangnya, dan orang biasa tidak akan mampu mengasuh murid mengerikan seperti itu. Tidak mudah bagi keberadaan seperti mereka untuk dengan mudah bergabung dengan lembah suandao. Haha, bukan itu masalahnya. Tapi jika itu masalahnya, pada akhirnya kita akan sedikit khawatir. Kaisar Le sedikit tidak senang. Tak lama kemudian, dia berkata, jika ada 3 sampai 5 keberadaan seperti dia, maka itu akan menjadi sedikit berat bagi kita. Kalimat ini benar sekali. Yang jelas, ada puluhan ribu orang yang mengikuti kualifikasi kali ini. Di antara puluhan ribu orang ini, mungkin ada 3 hingga 5 makhluk mengerikan tersebut. Dengan budidaya mereka, mereka pasti dapat dengan mudah memasuki kualifikasi akhir pada akhirnya. Dengan kata lain, Feng Hao dan yang lainnya akan bertemu dengan mereka. Jika itu masalahnya, maka lawan Feng Hao tidak hanya berusia 17 tahun. Bahkan mungkin masih ada beberapa lagi. Namun, jumlah orangnya tidak boleh diremehkan. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, maka itu akan menjadi situasi yang menyusahkan bagi Feng Hao dan yang lainnya. Oleh karena itu, dalam keadaan seperti itu, yang harus dilakukan Feng Hao adalah menginjak semua musuh yang muncul di hadapannya satu per satu. Huang Fu Wushuang adalah wanitanya, dan dia sama sekali tidak bisa melihatnya menikah dengan pria lain. Terlepas dari apakah itu dia atau Huang Fu Wushuang, mereka tidak dapat menerima ini. Setelah itu, Feng Hao dan yang lainnya terus mengawasi panggung bela diri langit. Selain penampilan luar biasa dari pemuda berjubah hitam, tidak ada orang lain yang menarik perhatian mereka. Sepertinya kekhawatiranku tidak berdasar. Setelah melihat sekeliling, Namung Wuji tidak bisa menahan nafas lega ketika dia merasa tidak ada individu yang luar biasa. Maafkan aku, kamu sial. Kaisar Lemau tidak mau menutupi dahinya dan menunjuk ke arah tertentu. Kamu harus berhenti bicara dan lihat kinerja orang itu. Segera, bahkan tatapan Feng Hao tanpa sadar tertuju. Apa yang terlihat di hadapannya adalah seorang pemuda berpakaian putih yang mengacungkan pedang panjang di tangannya. Cahaya pedang dingin terus-menerus merembes keluar. Lawannya memang tidak memiliki sedikitpun kemampuan untuk melawan di depan aura pedangnya. Ini seharusnya menjadi pertandingan biasa. Namun, dengan sangat cepat, ekspresi Namung Wuji menjadi hati-hati. Aura pedang yang ditampilkan oleh pemuda berpakaian putih telah menyebabkan dia menjadi lebih serius. Ini, ini satu lagi yang berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau. Setelah beberapa saat, Namung Wuji mendecahkan bibirnya. Jelas, dia telah mengetahui beberapa triknya. Kaisar Le menghela nafas dan menatap Feng Hao dengan tatapan menyedihkan. Dia menepuk pundaknya dan berkata, Sebagai saudaramu, aku merasakan tekanan besar dari lawan yang akan kamu hadapi. Feng Hao sedikit mengerutkan alisnya. Dia tidak bisa melihat menembus pemuda berjubah putih itu, dan dia tidak tahu mengapa permaisuri Le dan Namung Wuji begitu berhati-hati. Kamu tidak bisa melihatnya, tapi hanya kita berdua yang menggunakan pedang yang bisa merasakannya. Pemuda berpakaian putih itu sangat aneh dan menyembunyikan kekuatannya. Terlebih lagi, aura pedangnya tidak terlihat dan bisa memandu aura lawannya. Tanpa disadari, lawannya bahkan tidak akan tahu bagaimana dia kalah. Kaisar Le mengangkat bahunya dan menjelaskan. Ada hal seperti itu. Jelas, Feng Hao tidak percaya. Namun, pertarungan pemuda berpakaian putih telah berakhir. Pedang panjang di tangannya perlahan berhenti di leher lawannya. Tidak ada lagi ketegangan dalam pertempuran itu. Apakah kamu melihat ekspresi bingung di wajah lawannya? Namung Wuji menunjuk lawannya dan berkata dengan lembut, saya khawatir dia bahkan tidak tahu bagaimana dia kalah. Memang benar, kultifator yang berhadapan dengan pemuda berpakaian putih itu adalah seorang kaisar agung. Namun, dia memasang ekspresi terkejut di wajahnya saat dia menatap kosong ke arah pedang panjang yang menonjol dari lehernya. Ketajaman sedingin es yang merembes keluar dari pedangnya membuatnya tidak berani melakukan gerakan sedikitpun. Namun, dia tidak tahu bagaimana dia kalah. Kamu, kamu curang. Wajah keberadaan Great Emperor Rilem memerah. Namun, pedang panjang tajam yang menonjol dari lehernya mencegahnya melakukan gerakan apapun. Dia hanya bisa mengucapkan kata-kata itu. Sejak aku menghunus pedangku, kamu kalah. Keterampilanmu lebih rendah. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan, kata pemuda berpakaian putih acuh tak acuh. Dia perlahan menyarungkan pedang panjangnya. Seluruh prosesnya semulus air mengalir. Tidak ada sedikitpun keraguan. Sepertinya dia berbalik dan hendak pergi. Dia sama sekali tidak peduli dengan lawannya. Tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa mengalahkanku seperti itu? Pakar alam Kaisar Agung sangat marah. Ketika dia melihat lawannya menyarungkan pedangnya, kilatan ganas melintas di matanya. Dia justru melompat dan langsung menyerang pemuda berpakaian putih itu. Adegan ini terlalu mendadak. Hampir tidak ada yang menyadarinya. Saat hakim sadar kembali, semuanya sudah terlambat. Lagipula, tidak semua murid lembah Suandao adalah seorang guru ilahi. Saat melihat pemandangan ini, dia tertegun dan tidak tahu harus berbuat apa. Kamu menggunakan beberapa trik untuk membuatku bingung. Tidak mungkin kamu menang melawanku. Eksistensi Great Emperor Rilem meraung marah. Dia melompat ke depan dan serangannya sangat ganas. Feng Hao, Le Huang dan yang lainnya juga memperhatikan hal ini. Namun, ketiganya saling bertukar pandang dan tidak memiliki niat untuk bergerak. Mereka merasa jika pemuda berpakaian putih itu benar-benar mampu, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Seperti yang diharapkan, pemuda berjubah putih itu bahkan tidak punya waktu untuk berbalik dari serangan diam-diam itu. Dengan dentang, cahaya pedang yang mengejutkan keluar sekali lagi, disertai dengan suara dingin. Setelah aku menggunakan pedangku melawan orang yang sama dua kali, pasti akan ada darah. Hampir dalam sekejap, pria di belakang pria berjubah putih, yang hendak melancarkan serangan kuat, tiba-tiba dan dengan paksa berhenti. Dia mempertahankan postur yang aneh dan tidak bergerak. Saat ini, situasi tersebut telah menarik perhatian banyak orang. Tampaknya telah terjadi pembunuhan. Asteris celah. Dengan suara lembut, tubuh dewa ahli alam Kaisar Agung yang melancarkan serangan diam-diam langsung jatuh ke tanah. Garis samar darah muncul di lehernya, tapi cahaya di matanya perlahan menghilang. Dengan satu tebasan, dia membunuh seorang ahli Kaisar Rilem. Selain itu, selain Fenghou dan beberapa orang lainnya yang dapat melihat dengan jelas seluruh proses serangan, praktis tidak ada orang lain yang dapat melihat dengan jelas seberapa cepat pedang ini. Seseorang sudah mati. Seseorang sudah mati. Segera, serangkaian suara terdengar. Tampaknya kematian seorang Kaisar Agung telah menimbulkan sedikit kepanikan. Adapun murid lembah Suandao yang bertugas menilai, dia tercengang saat itu juga. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan dalam situasi ini. Namun, pemuda berpakaian putih itu dengan samar berkata, kamu juga melihatnya. Dia melancarkan serangan diam-diam ke arahku, dan aku membalas untuk membela diri. Pada saat ini, seorang lelaki tua bergegas mendekat. Ketika dia melihat mayat di tanah, dia langsung mengerutkan alisnya. Setelah menanyakan beberapa pertanyaan, dia menganggupkan kepalanya dan berkata kepada pemuda berpakaian putih, masalah ini memang tidak ada hubungannya denganmu. Lanjutkan ke babak kompetisi berikutnya. Mendengar perkataan lelaki tua itu, pemuda berpakaian putih itu menganggupkan kepalanya. Dia menyimpan pedang panjangnya dan pergi ke sisi lain dari Heaven Martial Stage. Namun, kemanapun dia lewat, tanpa sadar orang-orang akan membukakan jalan untuknya. Seolah-olah mereka sedang menghindari seorang pembunuh. Pedangnya ada untuk membunuh. Pada akhirnya, Lehuang perlahan berkata, dia akhirnya bisa melihat bahwa inti dari pedang dao pemuda ini hanyalah untuk disembeli. Ini juga merupakan lawan yang tangguh. Sungguh memusingkan. Menghadapi ahli dao pedang dari dao pembantaian benar-benar memusingkan, kata Namong Uji dengan ekspresi pahit. Kata Namong Uji dengan wajah penuh kepahitan. Jelas sekali, sebagai seseorang yang berkultivasi di jalan pedang, dia secara alami menyadari betapa menakutkannya pihak lain. 2763 Sehubungan dengan pria berpakaian putih ini, Feng Hao dan yang lainnya saling bertukar pandang sebelum menggelengkan kepala. Jika ini terus berlanjut, kemungkinan besar akan muncul cukup banyak kuda hitam dari kelompok yang berjumlah puluhan ribu orang ini. Namun, keberadaan seperti pria berpakaian putih di depannya dan pria berpakaian hitam sebelumnya semuanya memiliki budidaya yang tak terduga. Bahkan Feng Hao tidak berani mengatakan bahwa dia memiliki keyakinan mutlak untuk mampu menekan mereka. Sepertinya kompetisi pencarian pengantin pria ini akan sangat meriah. Kaisar Le mengangkat bahunya. Kompetisi pencarian pasangan jelas telah memungkinkan banyak orang tampil di hadapan mata dunia. Mereka awalnya adalah makhluk tanpa nama di berbagai penjuru dunia penglai, namun kesempatan ini telah memberi mereka kesempatan. Terlebih lagi, ini adalah dunia yang kacau, dan seperti kata pepatah, pahlawan dilahirkan di masa kacau. Pasti ada beberapa orang jenius menakjubkan yang bersinar dengan kecemerlangan mereka sendiri. Deklarasi perang antara dua kekuatan besar juga merupakan peluang bagi munculnya pahlawan. Feng Hao menghela nafas. Saat ini, mereka tidak lagi tertarik untuk terus menonton. Bagaimanapun, kualifikasi kali ini mungkin akan berakhir dalam dua hari lagi. Dengan kata lain, hanya mereka yang masih memiliki kualifikasi untuk berdiri di panggung langit bela diri setelah dua hari yang akan menjadi ahli sejati. Pada saat itu, Feng Hao dan yang lainnya secara alami akan bertarung bersama mereka. Mereka hanya punya satu tujuan, memenangkan hati seorang wanita cantik, atau membuktikan eksistensinya kepada dunia. Pada saat itu, dua puluh ahli, termasuk kelompok tiga orang Feng Hao, dan kuda hitam yang muncul dari seleksi, akan mengungkap konfrontasi paling mengejutkan generasi muda di era ini. Ayo pergi, ayo kembali, selama kita menunggu sampai besok, kita akan tahu siapa saja ahli yang akan muncul dari kualifikasi. Feng Hao juga melirik ke arah panggung bela diri langit. Pada saat ini, pikiran untuk pergi juga muncul di hatinya. Permaisuri Yue dan Namong Wuji saling bertukar pandang dan menganggupkan kepala. Segera setelah itu, mereka bertiga pergi. Namun, mereka tidak menyadari bahwa ada seorang pemuda dengan mahkota berbulu di panggung bela diri langit yang sedang mengawasi mereka. Petir, orang itu adalah Feng Hao. Ada beberapa anak muda seumuran di samping pemuda yang mengenakan mahkota berbulu dan jubah bersulam. Mereka semua menyaksikan Feng Hao pergi. Segera, salah satu dari mereka perlahan membuka mulutnya dan berkata, Ya, dia adalah Feng Hao. Pemuda yang dipanggil Huang Fu Jinglei itu menganggupkan kepalanya. Ia mengenakan mahkota berbulu dan jubah bersulam, yang jelas membuktikan bahwa ia memiliki jati diri yang mulia. Terlebih lagi, setiap gerakannya memancarkan aura yang mulia. Huang Fu Jinglei, putra suci lembah Suandao yang belum pernah muncul di hadapan dunia. Selama ini, orang-orang di dunia pengelai tahu bahwa lembah Suandao memiliki putri suci yang menakjubkan, Huang Fu Hu Shuang, yang membuat semua pemuda di dunia tergila-gila. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa akan ada putra suci muda yang luar biasa tersembunyi di balik Huang Fu Hu Shuang, dan itu adalah Huang Fu Jinglei. Pemuda lain mengangkat bahunya dan dengan muram berkata, Aku tidak tahu apa yang dipikirkan penguasa. Hu Shuang sangat cocok denganmu, namun dia tetap ingin mengadakan kontes bela diri ini. Pemuda lain yang mengetahui hal tersebut perlahan menjelaskan, Anda mungkin tidak mengetahui hal ini. Putri suci pada awalnya akan ditunangkan dengan permaisuri le dari puncak Lingxiao, namun karena kemunculan Fenghao, para penguasa puncak Lingxiao dua faksi penguasa berubah pikiran. Ya, ada hal seperti itu. Ekspresi Huang Fu Jinglei sedikit berubah. Ketika putri suci ditunangkan dengan orang lain, dia mengasingkan diri untuk membuat terobosan dan tidak punya waktu untuk mengkhawatirkannya. Namun, ketika dia keluar, dia sudah tahu bahwa putri suci akan ditunangkan dengan tuan muda kedua dari puncak Lingxiao. Huang Fu Jinglei secara alami tahu tentang permaisuri le. Saat itu, dia dikalahkan olehnya dalam satu gerakan, jadi bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk menikahi Huang Fu Shuang. Namun, meskipun dia adalah putra suci, dia tidak bisa mengubah keputusan penguasa, tuannya. Namun, keadaan kemudian berubah. Pertunangan tiba-tiba menjadi kompetisi untuk mendapatkan pasangan, dan ini langsung memberi harapan pada Huang Fu Jinglei. Dia masih mendambakan Huang Fu Shuang, tetapi Huang Fu Shuang selalu dingin dan sombong, dan dia tidak pernah memperhatikan siapapun. Aku tidak tahu secara spesifik, tapi aku pernah mendengar rumornya. He he, pemuda yang baru saja berbicara itu juga menyeringai. Tapi ketika dia melihat Huang Fu Jinglei di sampingnya, dia tidak tahu apakah dia harus melanjutkan atau tidak. Rumor apa, Huang Fu Jinglei tidak bodoh dan langsung mengerti arti dibalik perkataan pemuda itu. Dia mengangkat alisnya dan berkata, apa yang ingin kamu katakan? Pemuda itu ragu-ragu sejenak, lalu menambahkan, ada rumor bahwa Huang Fu Shuang dan Feng Hao telah bersama sejak lama. Alasan mengapa Paragon berubah pikiran adalah karena Feng Hao. Tentu saja, saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Setelah dia selesai berbicara, dia diam-diam melirik Huang Fu Jinglei untuk melihat apakah ada reaksi. Namun, yang mengejutkan semua orang, ekspresi Huang Fu Jinglei masih tetap tenang seperti biasanya. Hal ini menyebabkan beberapa pemuda yang akrab dengan Huang Fu Jinglei menjadi agak bingung. Hal ini tampaknya tidak sesuai dengan kepribadian Huang Fu Jinglei. Namun, mereka tidak menyadari bahwa tangan Huang Fu Jinglei, yang tersembunyi di balik punggungnya, terkepal erat. Jelas sekali bahwa hatinya tidak setenang yang terlihat di permukaan. Itu hanya rumor. Setelah beberapa saat, Huang Fu Jinglei berkata dengan acuh tak acuh. Dia melirik ke belakang Feng Hao dan yang lainnya saat suaranya perlahan berubah menjadi sedingin es. Tidak peduli siapa orangnya, hanya ada satu akhir bagi siapapun yang berani bersaing denganku untuk mendapatkan Wu Shuang, dan itu adalah kematian. Setelah dia selesai berbicara, Huang Fu Jinglei berbalik dan pergi, menyebabkan para pemuda lainnya saling memandang dan tertawa. Tampaknya Huang Fu Jinglei tidak setenang yang mereka kira. Setidaknya, niat membunuhnya telah muncul. Sebagai orang yang akrab dengan Huang Fu Jinglei, mereka tentu tahu bahwa begitu niat membunuh Huang Fu Jinglei muncul, itu akan menyenangkan. Dan saat ini, Feng Hao, yang telah meninggalkan Heaven Martial Arena, tiba-tiba bersin. Dia menggosok hidungnya dan berpikir dalam hatinya, siapa orang yang mengutukku di belakangku. Ini terlalu tidak bermoral. 2764 Sejak mereka pergi ke panggung bela diri langit pada hari pertama dan menemukan bahwa sudah ada dua kuda hitam, Feng Hao dan yang lainnya tidak pergi ke panggung bela diri langit pada hari kedua. Itu karena mereka tahu kompetisi pencarian pasangan ini tidak akan sesederhana itu. Benar saja, pada hari ketiga, King Sui muncul di rumah diskusi Dao dan menemukan Feng Hao dan yang lainnya. Kali ini, King Sui ingin mencari orang-orang yang akan tampil di kualifikasi, dan orang-orang yang dapat berpartisipasi dalam seleksi akhir bersama mereka. Nona King Sui, aku merepotkanmu kali ini. Feng Hao terkekeh saat melihat King Sui. Ini mungkin juga niat Huang Fu Shuang. Lagi pula, membiarkan dia memahami musuh yang akan dihadapi bukanlah hal yang buruk. Tidak perlu berterima kasih padaku. Itu hanya tugasku. King Sui tersenyum sambil mengeluarkan daftar nama dan menyerahkannya kepada Feng Hao. Orang-orang dalam daftar ini adalah orang-orang yang akan Anda hadapi besok, termasuk sembilan belas orang yang telah diputuskan. Feng Hao tercengang saat menerima daftar nama itu. Apakah ini berarti nama Huang Fu Jinglei ada dalam daftar? Itu hanya daftar nama sederhana. Tidak ada lagi yang bisa saya lakukan. Melihat ekspresi Feng Hao, Else Hui menebak apa yang dipikirkan Feng Hao. Dia segera menggelengkan kepalanya, seolah memberitahu Feng Hao bahwa hanya ada nama di daftar, dan sisanya tidak akan muncul. Saya mengerti, tapi saya tetap harus berterima kasih. Feng Hao menggaruk bagian belakang kepalanya saat dia mengerti bahwa dia terlalu memikirkan banyak hal. Em, ada baiknya Tuan Muda mengerti. King Sui tersenyum meminta maaf sambil berdiri dan pergi. Melihat sosok King Sui yang pergi, Feng Hao menganggupkan kepalanya. Hanya ini yang bisa dibantu oleh Huang Fu Shuang. Dia harus mengandalkan dirinya sendiri untuk sisanya. Setelah melihat Else Hui pergi, Feng Hao memanggil Permaisuri Le dan Namong Wuji untuk mendiskusikan nama-nama dalam daftar dengan mereka. Bagaimanapun, dia akan bertarung melawan mereka besok. Selain kita, sebenarnya ada 10 orang lagi di daftar ini. Sepertinya mereka semua sudah lolos seleksi. Ekspresi termenung muncul di wajah Kaisar Le saat dia melihat daftarnya. Huang Fu Jinglei, Biduk Langit, Penjaga Langit, Kamu, Aku, Feng Hao, Ouyang Sen, Leimu, Heiya, Feng Ming. Namong Wuji perlahan membacakan serangkaian nama. Ini jelas merupakan bagian dari daftar 20 orang. Aku pernah mendengar tentang orang-orang di belakang ini. Namun, gagak hitam dan Feng Ming ini terlihat sangat asing. Kaisar Le tidak bisa menahan alisnya. Dia pernah mendengar tentang sebagian besar dari mereka, atau mungkin dia pernah melihatnya sebelumnya. Namun, hanya dua di antaranya yang asing baginya. Hem, mungkin dia murid baru dari orang tua. Itu tidak mengherankan. Namong Wuji mengangkat bahunya. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa masuk daftar. Saya khawatir 10 orang yang tersisa tidak akan mudah. Feng Hao tersenyum tak berdaya sambil menunjuk dua nama. Sue Jian dan Sasen. Kedua nama ini jelas bukan nama sebenarnya, tapi mungkin bisa memberinya beberapa petunjuk. Kedua orang ini mungkin adalah dua orang yang diatemui di Sky Martial Arena beberapa hari yang lalu. Sue Jian, namanya memang sesuai dengan namanya. Namong Wuji bertukar pandang dengan permaisuri Le dan menganggupkan kepalanya. Jing Hun, Sing Mu, Ji Ulong, Serigala Rakus, Dewa Mutlak, Po Jun, Tian Sa, Jun Wu Ming. Namong Wuji terus membaca dan membacakan nama delapan orang yang tersisa. Harus dikatakan bahwa nama-nama ini sepertinya hanyalah nama panggilan dan bukan nama sebenarnya. Orang-orang ini sangat bosan sampai bolanya sakit. Mereka sebenarnya menggunakan nama panggilan. Kaisar Le sedikit tidak senang. Mengapa nama-nama ini seolah meminta pemukulan? Tetapi aku harus mengakui bahwa sepuluh orang ini setidaknya berada di alam penguasa ilahi. Feng Hao menggelengkan kepalanya. Tidak perlu meragukan hal ini. Lagi pula, mereka yang bisa mengikuti seleksi setidaknya berada di alam dewa ilahi. Dapat dikatakan bahwa tidak aneh bagi mereka yang tidak berada di alam dewa ilahi untuk muncul di akhir. Lagi pula, di dunia ini, hanya ada satu orang seperti Feng Hao yang bisa melawan dewa ilahi di alam Kaisar Agung. Terlebih lagi, berapa banyak dari pemuda ini yang merupakan orang biasa. Meskipun mereka berada di alam penguasa ilahi, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka telah melampaui alam penguasa ilahi biasa. 30 Pemuda Rilem Lord Divine Cek cek, ini adalah situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yunamong Wouki menghela nafas. Dia akhirnya mengerti apa yang dimaksud tuannya ketika dia mengatakan bahwa akan selalu ada orang yang lebih baik darinya di dunia ini. Meskipun tidak jarang melihat Divine Master pada waktu normal, ada begitu banyak Divine Master yang muncul pada saat yang bersamaan. Apalagi semuanya adalah pakar generasi muda. Ini sungguh tidak terbayangkan. Kemungkinan besar peristiwa besar seperti itu hanya akan muncul di zaman kemasan zaman kuno. Ini adalah era terbaik, dan juga era terburuk. Dilahirkan di era ini tidak diragukan lagi merupakan suatu keberuntungan, karena seseorang dapat mematahkan belenggu masa lalu dan menjadi kaisar agung, atau bahkan penguasa ilahi, atau bahkan penguasa. Namun, ini juga merupakan era terburuk, karena di jalur hegemoni, banyak sekali pahlawan yang akan memperjuangkannya. Jalan ini ditakdirkan tidak damai, dan bahkan akan dipenuhi badai. Setiap langkah yang diambil akan menginjak-injak mayat orang lain untuk maju. Jenius. Apa yang jenius? Hanya mereka yang mampu bertahan dalam pertempuran sekelompok jenius yang memenuhi syarat untuk disebut jenius. Kali ini, 30 ahli rilem dewa ilahi dalam jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya bertarung pada saat yang sama. Hal ini tentu berarti jalan hegemoni generasi muda telah dimulai. Masa depan dunia penglai mungkin berada di tangan kelompok orang ini. Karena mereka telah menerobos ke alam penguasa ilahi di usia yang sangat muda, penguasa di masa depan pasti akan lahir dari kelompok orang ini. Dengan kata lain, jika tidak ada kecelakaan, kelompok orang ini akan tumbuh menjadi penguasa suatu wilayah. Kali ini, lembah dao yang mendalam benar-benar menghasilkan keuntungan besar. Kaisar Lai merenung sejenak sebelum menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Mau tak mau dia merasa kagum dengan siasat si rubah tua tongtian itu. Kontes bela diri sederhana untuk pasangan ini tidak hanya mendapatkan bantuan dari Feng Hao, tetapi juga memungkinkan lembah dao yang mendalam menemukan darah baru yang lebih berbakat. 2765 Jangan iri. Jika kamu memiliki kemampuan, kembalilah dan atur sendiri. Atur kompetisi seni bela diri untuk adikmu. Aku jamin Feng Hao dan aku pasti akan pergi dan mendukungmu. Namung Wu Ji yang berada di samping juga bercanda. Ya, aku pasti pergi. Aku tidak akan sopan pada keluargaku. Siapa tahu, mungkin kita malah bisa menjadi saudara. Hebat sekali. Feng Hao juga tertawa dan langsung menatap Yeqing dengan ekspresi, kamu tahu maksudku. Pergilah, kalian berdua yang tidak berperasaan. Lehuang memutar matanya dan bergumam, aku juga ingin, tapi aku takut adikku akan mengamuk dan memukuliku. Mendengar ini, Feng Hao tersenyum. Dia sepertinya berpikir jika dia benar-benar melakukan itu, Le Xin mungkin akan mengamuk. Daftar namanya sudah keluar. Dengan kata lain, selain kita bertiga, kita harus menghadapi 27 orang. Setelah bercanda, mereka bertiga kembali ke topik utama. Segera, mereka mengusap kepala mereka dan berkata, ini bukan jawaban yang sederhana. Kali ini, ada 27 orang. Tampaknya kita bertiga harus menghadapi tekanan yang lebih besar lagi. Selain Tian Gang dan Huang Fu Jinglei, yang lainnya seharusnya tidak menjadi masalah. Feng Hao merenung sejenak sebelum berbicara. Memang benar, di antara 27 orang, yang menurutnya paling terancam adalah Tian Gang dan Huang Fu Jinglei. Salah satunya berasal dari klan penjaga, sementara yang lainnya adalah anak terpilih dari lembah dao yang mendalam. Hal yang tidak diketahui adalah yang paling menakutkan. Sedangkan sisanya, termasuk pengawal surgawi, Feng Hao tidak berpikir itu akan menjadi masalah. Bahkan jika dia harus menghadapi mereka pada akhirnya, dia seharusnya tidak merasakan terlalu banyak tekanan. Lagi pula, dia punya begitu banyak kartu truf, dan tidak banyak yang bisa membuat Feng Hao merasa kesulitan. Saya tidak bisa memastikannya, tapi seharusnya hampir sama. Namun Wu Ji menganggupkan kepalanya. Meskipun budidaya orang-orang ini tidak lemah, dia dan Lei Huang tidak bisa dianggap enteng. Selain itu, dia masih memiliki penguasa abadi yang indah. Bahkan penguasa pun harus mengambil langkah mundur ketika menghadapi kekuatan penguasa, belum lagi keberadaan pada level yang sama. Singkatnya, aku harus merepotkanmu kali ini. Feng Hao menyeringai saat dia berkata kepada mereka berdua. Kemungkinan besar dia akan membutuhkan bantuan mereka berdua dalam kompetisi bela diri pencarian pasangan ini untuk menghindari banyak masalah. Tidak perlu bersikap sopan. Siapa kita? Lei Huang menggelengkan kepalanya sambil tersenyum tipis. Benar, kebetulan saya sedang mencari kesempatan untuk berlatih. Jarang sekali saya bertemu begitu banyak lawan. Ini sesuai dengan keinginan saya. Namun Wu Ji melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh. Sehubungan dengan sikap mereka, Feng Hao tersenyum dan menganggupkan kepalanya. Dia tidak mengatakan apapun lagi. Mengingat hubungan mereka bertiga, tidak perlu ada basa-basi. Pada hari kedua, seluruh rumah diskusi daur ramai dengan kebisingan. Sedemikian rupa sehingga bahkan seluruh kota Dao mendidih karena kebisingan. Karena hari ini adalah hari perlombaan pencak silat pasangan. Itu adalah orang suci cantik tiada taraf dari lembah Suan Dao yang melemparkan bola sutra kepada generasi muda di seluruh dunia penglai untuk melihat siapa yang mampu memenangkan hati si cantik. Feng Hao dan yang lainnya secara alami muncul di Sky Martial Stage di pagi hari. Menurut pengumuman King Sui, seleksi hari ini juga akan diadakan di Sky Martial Stage. Selain itu, ini akan sangat luar biasa. Bahkan Skyling Sovereign akan datang secara pribadi. Selain Feng Hao dan dua lainnya, yang lainnya sepertinya telah tiba. Itu karena Feng Hao bahkan pernah melihat penampilan Tian Gang. Selain itu, Tian Gang juga merasakan kemunculan Feng Hao, menyebabkan dia tersenyum tipis. Feng Hao juga membalas senyumannya. Dalam keadaan seperti itu, Tian Gang tidak diragukan lagi memberinya perasaan yang baik. Setidaknya, dia jauh lebih baik daripada pengawal surgawi. Bicaralah tentang iblis. Sesaat kemudian, Ye Qing juga melihat kemunculan penjaga surgawi. Kali ini, pengawal surgawi diikuti oleh seorang pemuda berjubah brokat. Tuan Muda Feng. Penjaga surgawi masih tersenyum. Namun, di mata Feng Hao dan yang lainnya, itu sangat munafik. Saudara penjaga surgawi. Namun, Feng Hao dan yang lainnya tidak mengungkapkan ketidaksenangan mereka. Karena penjaga surgawi datang untuk menyambut mereka, mereka harus menanggapinya dengan santai. Aku ingin tahu bagaimana persiapan kalian bertiga hari ini. Penjaga surgawi tersenyum, saya pernah mendengar bahwa Huang Fu Jinglei bukan satu-satunya yang akan berpartisipasi kali ini. Para pelindung klan dan bahkan beberapa penggarap kuat dari tempat lain akan berpartisipasi. Kami pasti akan menjadi juara. Menghadapi pertanyaan penjaga surgawi, Feng Hao juga tersenyum. Dia tidak menyembunyikan pikirannya. Pada saat ini, dia secara alami harus menjadi juara dan memenangkan hati si cantik. Jawabannya menyebabkan penjaga surgawi tercengang. Tak lama setelah itu, ekspresinya berubah menjadi serius saat dia menilai Feng Hao. Selama beberapa hari terakhir, dia secara alami mulai mencari informasi tentang lawan-lawannya. Tentu saja, dia sangat akrab dengan Feng Hao. Harus dikatakan bahwa dia juga mencantumkan Feng Hao sebagai salah satu musuh kuatnya. Selain itu, dia juga mengetahui dengan jelas bahwa, menurut rumor yang beredar, Feng Hao sudah berselingkuh dengan gadis suci lembah Dao yang mendalam. Kalau tidak, pernikahan antara dua pembangkit tenaga listrik tidak akan dibatalkan dengan mudah. Selain itu, Permaisuri Le dan Namong Uji jelas-jelas ada di sini untuk membantu, jadi mereka tidak dihitung. Kalau begitu saya berharap Tuan Muda Feng akan menang. Saya harap Anda menunjukkan belas kasihan saat bertemu. Penjaga surgawi menganggupkan kepalanya sambil tersenyum sebelum pergi bersama adik laki-lakinya. Melihat siluet penjaga surgawi, Permaisuri Le tidak bisa menahan bibirnya. Feng Hao, apakah menurutmu orang itu adalah orang yang licik? Apakah dia licik atau tidak, itu tidak ada hubungannya dengan kita. Dia pikir orang lain akan menurunkan pertahanannya jika dia menyembunyikan kekuatannya. Dia terlalu meremehkan orang lain. Feng Hao menggelengkan kepalanya. Dia tentu saja tidak terlalu peduli dengan hal itu. Jadi bagaimana jika pengawal surgawi itu kuat? Di matanya, Tiangang dan Huangpu Jinglei adalah ancaman nyata dalam pertarungan melawan pasangan ini. Adapun pengawal surgawi, mereka paling banyak merupakan lawan yang sedikit mengancam. Pada saat ini, semakin banyak orang muncul, seluruh panggung surga beladiri dipenuhi dengan orang-orang. Feng Hao melihat sekeliling dan menemukan ada banyak orang dengan aura kuat. Terlebih lagi, mereka semua masih muda. Yang jelas, mereka adalah peserta kali ini. Ada cukup banyak orang saat ini. Feng Hao bergumam pada dirinya sendiri. Di saat yang sama, semangat kepahlawanan melonjak di dalam hatinya. Lalu bagaimana jika semua talenta luar biasa dari generasi muda telah muncul? Tidak ada yang bisa menghentikannya. 2766. Semakin banyak orang berkumpul, murid-murid lembah Suandao secara bertahap juga muncul. Mereka mulai muncul di Sky Martial Stage secara berkelompok, sepertinya bersiap untuk kompetisi yang akan datang. Tong Tian ada di sini. Pada saat ini, mata tajam Le Huang juga melirik. Segera setelah itu, sekelompok orang tiba dari jauh, dipimpin oleh penguasa lembah Suandao, Tong Tian. Dan di belakang Tong Tian, mata Feng Hao berbinar karena melihat sosok yang dikenalnya, Huang Fu Wushuang. Di samping Huang Fu Wushuang ada Huang Fu Wushuang. Keduanya adalah eksistensi yang sangat indah, dan kemunculan mereka langsung membuat banyak orang berseru. He he, kekasihmu ada di sini, Namong Wuji nyengir. Namong Wuji juga menyeringai. Dia secara alami dapat dengan mudah membedakan mana yang merupakan Huang Fu Wushuang, pemeran utama wanita dalam kompetisi pencarian pengantin pria hari ini. Setelah Tong Tian dan kelompoknya tiba di Heaven Martial Arena, mereka semua mendarat bersama. Sekelompok orang yang mengikuti di belakang Tong Tian semuanya memiliki aura yang agung. Terbukti, orang-orang ini adalah tetua agung lembah Suandao atau makhluk serupa. Harus dikatakan bahwa meskipun lembah Suandao telah mengalami banyak hal, fondasinya tetap tidak bisa dianggap remeh. Namun kelompok orang di belakang Tong Tian kemungkinan besar memiliki kultivasi di atas tingkat guru ilahi agung, dan bahkan ada beberapa yang memiliki aura yang lebih kuat. Mereka kemungkinan besar adalah eksistensi di alam berdaulat. Dan pada saat ini, Feng Hao tiba-tiba mengangkat kepalanya karena dia merasakan tatapan dingin dari sekelompok orang ini. Pada tingkat kultivasinya, dia sangat peka terhadap tatapan yang mengandung permusuhan. Dia segera menoleh dan melihat seorang pemuda dengan mahkota berbulu di kepalanya. Pemuda itu dengan dingin menatapnya, seolah-olah dia berprasangka buruk terhadapnya. Dan orang itu berdiri di belakang Tong Tian. Secara logika, statusnya di lembah Suandao tidak boleh rendah. Feng Hao segera mengerti. Dia menyenggol Le Huang di sampingnya dan berkata, apakah itu Huang Fu Jinglei? Setelah didorong oleh Feng Hao, Le Huang juga kembali sadar. Ketika dia melihat pihak lain, ekspresinya berubah. Dia dengan sungguh-sungguh menganggupkan kepalanya. Benar, dia adalah Huang Fu Jinglei. Huang Fu Jinglei terpilih dari lembah Suandao. Feng Hao menganggupkan kepalanya setelah mendengar konfirmasi Kaisar Le. Dia tidak gemetar ketakutan menghadapi permusuhan di mata sang pembentuk. Keduanya saling menatap saat aura yang tak terlukiskan berkumpul. Situasi ini secara alami dirasakan oleh Tong Tian dan monster tua lainnya. Huang Fu Wushuang juga merasakannya. Huang Fu Wushuang segera mengetahui keberadaan Feng Hao. Jejak kehangatan tanpa sadar muncul di wajahnya yang dingin dan acuh-ta'acuh. Pria ini, dia akhirnya muncul. Jinglei, dia Feng Hao. Saat ini, Tong Tian perlahan membuka mulutnya. Jangan meremehkannya. Dia tidak kalah sedikitpun darimu. Aku tahu. Huang Fu Jinglei menganggupkan kepalanya. Ekspresinya tidak banyak berubah. Suaranya dipenuhi dengan ketidakpedulian saat dia berkata, tidak peduli siapa dia, hanya akan ada satu hasil. Benarkan. Kata-kata Huang Fu Jinglei dipenuhi dengan keyakinan besar. Pada saat yang sama, dia mengungkapkan rasa jijiknya terhadap Feng Hao. Jika itu orang lain, mereka mungkin tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara, tetapi Huang Fu Jinglei pasti memiliki kualifikasi tersebut. Huang Fu Jinglei, jangan terlalu cepat berbicara. Tidak ada yang tahu hasilnya sampai akhir. Pada saat ini, Huang Fu Hu Shuang di dekatnya malah merasa tidak senang. Di matanya, Feng Hao adalah suaminya, jadi bagaimana dia bisa membiarkan dirinya mengatakan bahwa dia tidak berguna. Ekspresi Huang Fu Jinglei tidak berubah menanggapi jawaban Huang Fu Hu Shuang. Dia tidak mengatakan apa-apa, tapi tangannya, yang tersembunyi di balik lengan bajunya, diam-diam mengepal saat rasa dingin di hatinya semakin kuat. Melihat sikap Huang Fu Hu Shuang, dia semakin yakin bahwa rumor tersebut benar. Memang ada sesuatu yang terjadi antara Huang Fu Hu Shuang dan Feng Hao. Itu juga alasan mengapa niat membunuh di hati Huang Fu Jinglei semakin kuat. Namun, dia menyembunyikannya dengan baik dan tidak mengungkapkan apapun. Bahkan Heaven Piercing Soverein tidak akan bisa merasakannya. Pada saat ini, hati Huang Fu Jinglei dipenuhi dengan niat membunuh. Namun, hati Feng Hao dipenuhi rasa takut. Dia bisa dengan jelas merasakan niat membunuh di hati Huang Fu Jinglei. Feng Hao sedikit mengernyit. Tampaknya Huang Fu Jinglei berprasangka buruk terhadapnya. Orang itu bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Kaisar Lei berkata dengan ekspresi tertekan. Dia menyadari bahwa dia masih belum bisa memahami Huang Fu Jinglei yang membuatnya semakin tertekan. Awalnya, Mu Huang mengira meskipun masih ada jarak di antara mereka setelah bertahun-tahun, Mu Huang yakin bahwa dia tidak akan dikalahkan dalam satu gerakan seperti terakhir kali. Tapi menilai dari situasi saat ini, sulit untuk mengatakannya. Haha, mungkinkah kamu takut? Namun Wu Ji tertawa dan menepuk bahu Lei Huang. Jangan takut. Feng Hao ada di sini. Dia akan membantumu membalasnya. Melihat situasi saat ini, sepertinya hanya Feng Hao dan mungkin timba langit yang bisa melawan Huang Fu Jinglei. Adapun apakah pengawal surgawi dapat melakukannya, itu adalah sesuatu yang tidak dapat mereka lihat. Pada saat ini, Heaven Piercing Soverein dan yang lainnya melihat sekeliling. Ketika mereka menyadari bahwa sudah waktunya, mereka menganggupkan kepala dan mengumumkan dimulainya kompetisi pencarian pengantin pria. Pada saat ini, seseorang mengumpulkan 30 peserta dan memberi tahu mereka tentang peraturannya. Aturannya sederhana. Mereka akan menarik undian dan bertarung satu sama lain. Pemenang masih bisa melanjutkan ke babak berikutnya, sedangkan yang kalah akan tersingkir. Namun, lembah dao yang mendalam menyatakan bahwa ini hanyalah kompetisi pencarian pengantin pria dan bukan pertarungan hidup dan mati. Jadi, tidak ada seorang pun yang diizinkan untuk membunuh. Artinya, kompetisi hanya akan diadakan pada waktu tertentu. Ini bukan pertarungan hidup dan mati. Mengundi, ini tidak akan mudah. Tidak akan menyenangkan jika kita bertemu Huang Fu Jinglei di babak pertama. Kaisar Lei mendecahkan lidahnya. Aturan ini sepertinya paling adil, tapi juga paling tidak adil. Karena tidak ada yang tahu siapa lawannya. Tidak apa-apa jika mereka bertemu orang lain, tapi begitu mereka bertemu dengan keberadaan seperti Huang Fu Jinglei, Tiangang, atau Fenghou, maka itu tidak akan menyenangkan sama sekali. 2767 Namun jika nasib mereka memang seburuk itu, maka mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Ada 30 orang, dan jika mereka dicocokkan satu sama lain, maka tidak ada yang bisa mereka lakukan. Segera setelah itu, 30 peserta, termasuk Fenghou dan Lehuang, semuanya muncul di panggung bela diri langit. Mereka berdiri berdampingan sambil menunggu pengundian. Kali ini, Fenghou memperhatikan bahwa pemuda berjubah hitam dan pria bersenjatakan pedang berjubah putih juga ada di atas panggung, seperti yang dia duga. Oke, kalian bisa mulai menggambar banyak sekarang. Total ada 30 slip giok di sini, dan setiap slip giok memiliki nomor di atasnya. Dengan kata lain, jika nomor pada slip giok adalah satu, maka lawannya akan menjadi yang bernomor satu. Apakah kalian mengerti? Pada saat ini, seorang tetua lembah Suandao berbicara. Aturannya kali ini sangat sederhana. Mereka harus bertarung melawan segala macam lawan, dan mereka hanya memiliki satu kesempatan. Jika kalah, mereka akan kehilangan kesempatan untuk mengikuti kompetisi pencarian pengantin pria. Hanya dengan menang barulah mereka bisa tertawa sampai akhir. Aturan ini hanya bergantung pada keberuntungan. Lehuang mengangkat bahunya dan tersenyum. Jika mereka dicocokkan satu sama lain di awal, maka tidak ada yang bisa mereka lakukan. Jangan khawatir, jika itu masalahnya, kami akan berinisiatif untuk menyerah. Namong Uji menyeringai dan berkata tanpa peduli. Ya, aku mengerti. Aku harus merepotkan kalian kali ini. Feng Hao mengungkapkan rasa terima kasihnya dengan tulus. Meskipun hubungan mereka bertiga terlihat jelas, Feng Hao tetap berterima kasih kepada mereka berdua. Sekarang undiannya akan diundi. Kalian bisa menggambar sesuai urutannya. Pada saat ini, tetua dari lembah Suandao berkata dengan acuh tak acuh. Sesaat kemudian, Huang Fu Jinglei menjadi orang pertama yang menggambar. Dia menggambar Slip Giok dengan nomor tujuh, yang berarti lawannya juga akan menjadi orang dengan nomor tujuh. Tiga puluh orang, satu demi satu, melanjutkan pengundian. Saat giliran Feng Hao tiba, Feng Hao merabar-rabar sebentar, lalu mengeluarkan Slip Giok yang telah disentuhnya. Jumlahnya adalah lima. Le Huang di nomor sembilan, dan Namong Uji di nomor sebelas. Kali ini, terlihat jelas bahwa Dewi Keberuntungan lebih menyukai mereka bertiga. Mereka tidak bertemu satu sama lain di babak pertama. Satu nomor lima, satu nomor sembilan, dan satu lagi nomor sebelas. Kalaupun harus menunggu babak selanjutnya, hanya tersisa lima belas orang. Pada saat itu, tidak masalah meskipun mereka bertemu dengan salah satu dari mereka. Sekarang, nomor satu bisa keluar dan bertanding. Kesempatanmu hanya satu kali, pemenang bisa istirahat sebentar dan menunggu babak selanjutnya, sedangkan yang kalah kehilangan kesempatannya. Saat ini, tetua dari Lembah Suandao berkata, selama kompetisi, dilarang keras mengambil nyawa orang lain. Terbukti, adu nikah ini sempat menimbulkan kehebohan. Bahkan Lembah Suandao tidak berani membiarkan orang-orang ini melakukan apa yang mereka mau. Jika seseorang mati, itu pasti akan membawa banyak masalah ke Lembah Suandao. Aturan untuk tidak mengambil nyawa orang lain adalah sesuatu yang tidak dipedulikan Feng Hao dan yang lainnya. Lagi pula, ketika para ahli di level mereka bertarung, itu adalah kematian atau kehidupan. Jika mereka takut, mereka bisa saja mengaku kalah. Terbukti, mengakui kekalahan di hadapan banyak orang membutuhkan keberanian yang besar. Tidak ada yang mau mengaku kalah sampai saat-saat terakhir. Dua ahli dengan nomor satu tiba-tiba menonjol dari kerumunan. Yang mengejutkan Feng Hao adalah bahwa nomor satu adalah pendekar pedang berjubah putih, dan lawannya adalah seorang kultifator tangan kosong yang belum pernah diatemui sebelumnya. Saat ini, kompetisi pencarian pasangan telah dimulai. Permai Suri Le, Su Feng Hao bagi mereka, siapapun bisa menjadi lawan yang akan mereka temui di masa depan. Oleh karena itu, akan bermanfaat bagi mereka untuk memperoleh pemahaman. Biarkan kompetisi dimulai. Mengikuti perintah tetua lembah Suandao, mereka berdua tiba-tiba melepaskan aura kuat mereka yang menyebar dan menutupi seluruh panggung bela diri langit. Harus dikatakan bahwa tidak ada yang akan menyembunyikan kekuatan mereka dalam situasi ini. Satu-satunya tujuannya adalah mengalahkan lawan di depannya. Seperti yang diharapkan dari seorang guru ilahi, Feng Hao juga berbicara dengan sikap acuh-ta'acuh. Tatapannya mengarah ke pria berjubah putih. Saat ini, pedangnya telah terhunus. Cahaya pedang yang tajam disertai kilatan dingin yang menyinari tubuh pedang, menyebabkan orang merasa takut. Guru ilahi, dao pedangnya agak aneh. Le Huang berkata sambil berpikir. Setelah hening beberapa saat, dia mengangkat kepalanya dan berkata, dia mungkin bisa menang dengan mudah. Seharusnya begitu. Meskipun lawannya juga seorang guru ilahi, dia adalah guru ilahi kecil. Terlebih lagi, dari kelihatannya, dia tampaknya tidak mengembangkan senjata apapun. Aku khawatir lawannya akan menjadi seperti itu. Dalam posisi yang kurang menguntungkan, Feng Hao menganggupkan kepalanya. Tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini. Pemuda berjubah putih yang juga ahli bernama Bloodsword ini seharusnya bisa dengan mudah memenangkan kompetisi putaran pertama jika tidak terjadi hal yang tidak terduga. Pada saat ini, di sisi lain panggung bela diri langit, Tong Tian dan tetua lembah Suandao lainnya juga memperhatikan dimulainya kompetisi. Niat pedang pemuda berjubah putih itu membuat mereka pucat karena ketakutan. Pemuda ini tidak buruk. Tong Tian tersenyum dengan mata menyipit. Baginya mengatakan bahwa dia tidak buruk berarti dia memiliki berat badan yang cukup. Mereka yang bisa mengikuti kompetisi kualifikasi semuanya adalah murid dari beberapa monster tua. Sui Jian itu seharusnya adalah murid penguasa jahat darah. Aku khawatir hanya bajingan tua yang hanya tahu cara membunuh itu yang bisa menggunakan teknik semacam itu. Maksud pedang, di belakang Tong Tian, salah satu orang perlahan membuka mulutnya dan berkata, Siapa yang peduli siapa dia? Saat ini, yang dibutuhkan lembah Suandao adalah orang seperti ini sebagai landasan. Kontes bela diri ini juga diadakan karena alasan ini. Selain beberapa dari 30 orang ini, bicaralah dengan mereka nanti dan lihat apakah mereka bersedia bergabung dengan lembah Suandao. Tong Tian berhenti sejenak sebelum dia berkata dengan acuh tak acuh. Siapa pasangan Huang Fu Hu Shuang sebenarnya tidak begitu penting di hati Tong Tian. Yang dia pedulikan adalah manfaat pernikahan Huang Fu Hu Shuang bagi lembah Suandao. Sebelumnya, ada aliansi pernikahan dengan puncak cakrawala tinggi, namun karena kemunculan Feng Hao dibatalkan. Tong Tian memikirkan metode ini untuk mengganti kerugiannya. 2768 Saat Tong Tian dan yang lainnya sedang berdiskusi, hasil putaran pertama kompetisi sudah keluar di Sky Martial Stage. Jelas, seperti yang diharapkan Feng Hao dan yang lainnya, Sui Jian menang dengan mudah. Tanpa kesulitan apapun, pedang Sui Sa memaksa lawannya hingga dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk membalas. Adapun lawannya, bahkan jika dia tidak mau, dia tidak punya pilihan selain mengakui kekalahan ketika pedang Sui Jian diletakkan di lehernya. Itu karena dia merasa jika dia tidak mengaku kalah, pedang itu pasti akan ternoda darahnya. Sui Jian menang. Setelah pengumuman tetua lembah Suandao, Sui Jian perlahan menarik pedangnya dan mundur ke sisi lain. Dia telah memenangkan pertarungan ini, jadi yang harus dia lakukan sekarang hanyalah menunggu putaran kompetisi berikutnya. Sekarang saatnya kedua kontestan nomor dua itu maju. Dengan sangat cepat, putaran kedua kompetisi dimulai. Pada babak ini, kedua kontestan berimbang. Setelah kira-kira setengah jam pertempuran, pemenangnya ditentukan. Kedua kontestan bernomor tiga untuk maju. Kedua kontestan bernomor empat untuk maju. Dengan sangat cepat, itu adalah putaran kelima kompetisi. Setelah empat putaran pertama, Feng Hao memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kekuatan orang-orang yang hadir. Harus dikatakan bahwa mereka yang bisa menang adalah naga dan burung phoenix di antara manusia. Selain itu, Feng Hao percaya bahwa mereka belum menggunakan kartu truf mereka. Agaknya, babak selanjutnya akan lebih sulit lagi. Pada saat ini, penatua lembah dao yang mendalam mengumumkan dimulainya ronde kelima. Feng Hao dan Lei Huang bertukar pandang dan ekspresi mereka berubah menjadi serius. Karena babak kelima adalah pertandingan Huang Fu Jinglei. Mereka menaruh banyak perhatian pada Huang Fu Jinglei. Jika dia bisa lulus kompetisi ini, mereka mungkin bisa melihat budidayanya. Paling tidak, mereka bisa mengetahui tingkat kultivasi Huang Fu Jinglei yang telah dicapai. Siapa lawannya? Feng Hao bertanya dengan cemberut. Tidak yakin, permaisuri Yue menggelengkan kepalanya. Namun segera setelah itu, Huang Fu Jinglei muncul di Heaven Martial Stage. Dia masih memiliki sikap yang mulia, mahkota berbulu di kepalanya dan mengenakan pakaian mewah. Dia memberikan perasaan seorang kaisar, seolah-olah dia adalah kaisar dunia ini yang memerintah segalanya. Sejujurnya, melihatnya seperti ini membuatku tidak bahagia. Permaisuri musik karena cemburu atau ketidaksenangan yang sebenarnya. Jangan khawatir. Saat aku melihatnya, aku akan menghajarnya untukmu. Yunamong Woki menyeringai. Saat mereka bertiga sedang mengobrol, seseorang perlahan keluar dari sisi lain Huang Fu Jinglei. Ketika Feng Hao dan dua lainnya melihat orang ini, mereka merasa sedikit terkejut. Itu sebenarnya adalah pria berjubah hitam. Selama babak kualifikasi, pria berjubah hitam ini berhasil menghabisi lawannya dengan satu gerakan. Karena itu, dia meninggalkan kesan mendalam pada Feng Hao dan yang lainnya. Kali ini akan menyenangkan. Asal usul pria berjubah hitam itu tidak diketahui. Jelas sekali, Permaisuri Yue memasang ekspresi sombong di wajahnya. Agak sulit untuk mengatakannya. Meskipun pria berjubah hitam itu misterius, setidaknya menurutku aku mampu menghadapinya. Tapi perasaan yang diberikan Huang Fu Jinglei kepadaku terlalu misterius. Feng Hao malah menggelengkan kepalanya. Apapun yang terjadi, mereka dapat menganalisis penampilan Huang Fu Jinglei kali ini. Di panggung bela diri surga, Huang Fu Jinglei dan pemuda berjubah hitam tidak banyak bicara. Mereka bahkan tidak berbincang. Di bawah perintah tetua lembah dao yang mendalam, mereka berdua tiba-tiba mulai berkelahi. Ekspresi Huang Fu Jinglei tidak berubah saat dia berjalan perlahan menuju pemuda berjubah hitam. Wajahnya acu tak acu, seolah dia tidak menaruh apapun di matanya. Namun, pemuda berjubah hitam itu mengernyitkan alisnya. Dia secara tidak sadar ingin bergerak, tetapi ekspresinya tiba-tiba berubah. Saat jantungnya hendak bergerak, dia merasakan aura seperti lautan menyapu ke arahnya. Bahkan menyebabkan tubuhnya tidak mampu menggerakkan satu otot pun. Apa yang sedang terjadi? Ekspresi pemuda berjubah hitam itu tiba-tiba berubah saat dia merasakan ketakutan yang tak terlukiskan. Dia memandang Huang Fu Jinglei, yang perlahan berjalan ke arahnya, dan langsung mengerti bahwa aura ini mungkin berasal dari Huang Fu Jinglei. Adegan aneh ini terjadi di hadapan semua orang. Praktis tidak ada yang mengerti mengapa pemuda berjubah hitam itu tidak bisa bergerak dan hanya bisa menyaksikan Huang Fu Jinglei berjalan di depannya. Kamu kalah. Huang Fu Jinglei menghampiri pria berjubah hitam itu dan mengarahkan jarinya ke dahi pria berjubah hitam itu. Saat ini, Huang Fu Jinglei seperti seorang kaisar yang dapat menentukan hidup dan mati orang lain. Dia mendominasi. Tenggorokan pemuda berjubah hitam itu bergerak beberapa kali. Dia berusaha melawan, namun jari Huang Fu Jinglei dikeningnya seperti pedang tajam yang menyebabkan rasa takut muncul di hatinya. Terlebih lagi, dia tidak bisa bergerak meskipun dia menginginkannya. Apa yang sedang terjadi? Di kejauhan, Feng Hao, Lei Huang, dan yang lainnya saling memandang dengan heran. Adegan ini terlalu aneh. Pihak lain bahkan tidak bisa bergerak. Aura, aura Huang Fu Jinglei. Sesaat kemudian, Feng Hao menutup tangannya dan merasakan sejenak. Kemudian, dia membuka matanya dan menunjukkan ekspresi terkejut. Huang Fu Jinglei sebenarnya mampu menekan lawannya hanya dengan auranya. Kita harus tahu bahwa lawannya bukanlah orang biasa, jadi sungguh mengejutkan dia bisa melakukan ini. Di panggung bela diri surga, pemuda berjubah hitam itu merenung sejenak sebelum akhirnya menyerah untuk melawan dan perlahan mengakui kekalahannya. Setelah melihat lawannya mengaku kalah, Huang Fu Jinglei perlahan menarik kembali jarinya. Aura di sekitar tubuhnya langsung ditarik, dan pemuda berjubah hitam itu terjatuh ke tanah, terengah-engah. Itu terlalu menakutkan. Perasaan yang didapatnya dari Huang Fu Jinglei membuatnya merasa seolah-olah malaikat maut berada tepat di atas kepalanya, dan sabit malaikat maut itu bisa jatuh kapan saja. Dia bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Lei Huang perlahan berkata, meskipun dia tidak mau mengakuinya, itu adalah kenyataan. Terlebih lagi, itu bukan hanya sedikit lebih kuat, bahkan sampai pada tingkat yang keterlaluan. Dia benar-benar bisa menekan seseorang pada level yang sama dengannya hanya dengan auranya, sesuatu yang bahkan Feng Hao tidak bisa capai. 2769 Pada saat ini, setelah Huang Fu Jinglei menunjukkan kekuatan, lawannya tidak punya pilihan selain mengakui kekalahan. Ini bukan lagi konfrontasi pada level yang sama. Aura Huang Fu Jinglei sendiri telah membuatnya tidak bisa bergerak, apalagi melawan. Huang Fu Jinglei menang. Seiring dengan pengumuman tetua lembah dao yang mendalam, pertempuran jelas telah berakhir. Huang Fu Jinglei dengan mudah memperoleh kemenangan. Dialah yang paling mudah melakukannya dari semua peserta. Setelah dengan mudah memaksa lawannya mengakui kekalahan, tatapan Huang Fu Jinglei tertuju pada Feng Hao. Feng Hao juga merasakan tatapan dingin Huang Fu Jinglei dan tidak bisa menahan diri untuk menoleh ke belakang. Keduanya saling berhadapan tanpa ada aura yang muncul. Huang Fu Jinglei menggelengkan kepalanya dan pergi seolah sedang mencoba memamerkan kekuatannya. Adegan ini secara alami disaksikan oleh Permaisuri Lei dan yang lainnya. Orang itu masih sombong. Kenapa aku merasa dia mengincarmu? Permaisuri Lei mau tidak mau mengerutkan alisnya. Tatapan Huang Fu Jinglei dipenuhi dengan permusuhan, dan tidak ada yang bisa menyangkalnya. Aku tahu. Feng Hao menganggupkan kepalanya. Huang Fu Jinglei memang berusaha mengintimidasinya tadi. Seolah-olah Huang Fu Jinglei menyuruhnya mundur saat menghadapi kesulitan. Alasan mengapa Huang Fu Jinglei menunjukkan kekuatannya mungkin adalah untuk memperingatkannya agar tidak memiliki pikiran delusi. Kekuatan Huang Fu Jinglei telah melampaui ekspektasi Feng Hao dan yang lainnya. Namun meski begitu, Feng Hao masih tidak takut. Selama dia belum menjadi penguasa, itu berarti dia masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Setelah pertempuran Huang Fu Jinglei berakhir, giliran Feng Hao segera tiba. Kontestan nomor tujuh, keluar. Pada saat ini, tetua lembah dao yang mendalam mengumumkan di atas panggung. Feng Hao sedikit mengencangkan cengkramannya pada strip giyok di tangannya. Kontestan tujuh, itu dia. Feng Hao perlahan berdiri. Pada saat ini, dia juga memperhatikan lawannya. Itu adalah seorang pria muda dengan ekspresi tenang. Tangannya diletakkan di belakang punggungnya, dan dia juga memperhatikan Feng Hao. Tuhan yang Mahasa. Melalui perkenalan tetua lembah Suandao, Ye Qing juga mengetahui nama lawannya. Tuhan yang mutlak. Ini juga seorang ahli yang tidak diketahui asal-usulnya. Dia adalah kuda hitam yang lolos dari kualifikasi. Feng Hao melirik dewa tertinggi. Aura lawannya sangat stabil, dan sepertinya dia telah memasuki alam guru ilahi selama beberapa waktu. Dia pasti lawan yang sangat sulit untuk dihadapi. Tidak mudah bagi Feng Hao untuk memenangkan pertandingan ini. Feng Hao tidak ingin menggunakan kartu asnya karena dia belum menghadapi lawan yang dapat mengancamnya. Lagi pula, begitu dia mengungkapkan kartu asnya, orang lain juga akan waspada terhadapnya. Hari ini, dia tidak hanya mengamati orang lain, tetapi orang lain juga mengamatinya. Jika dia mengungkapkan kartu asnya sedini mungkin, maka peluang menangnya akan lebih kecil saat menghadapi lawannya. Namun, dia tahu bahwa dia tidak bisa melakukan apa yang dilakukan Huang Fu Jinglei, di mana dia bisa menekan lawannya hanya dengan auranya. Namun sebenarnya, pasti ada yang aneh dengan apa yang baru saja dilakukan Huang Fu Jinglei. Dia takut dia dan yang lainnya belum menyadarinya. Hanya dengan menggunakan auranya untuk menekan lawannya, bahkan seorang ahli Sovereign Stage pun perlu melakukan banyak upaya untuk melakukannya. Kamu Feng Hao, aku pernah mendengar namamu. Saat ini, Jue Shen berbicara dengan nada acuh-ta'acuh. Dia tidak terburu-buru untuk bertindak setelah pengumuman tetua lembah Suandao. Kamu sangat kuat, tapi aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Sama di sini, Feng Hao hanya tersenyum mendengar kata-kata Jue Shen. Pada titik ini, secara alami mustahil baginya untuk menunjukkan belas kasihan. Kultivasi Jue Shen berada di alam master ilahi, jadi tidak akan terlalu sulit baginya untuk menghadapinya. Ayo, lakukan. Saat berikutnya, Jue Shen tiba-tiba meraum dengan marah. Auranya langsung meletus dan menyapu seluruh area. Segera setelah itu, sosok Jue Shen tiba-tiba meledak. Tanpa ragu-ragu, dia melesat maju seperti bayangan gelap, langsung menuju wajah Feng Hao. Om. Di saat yang sama, suara logam ringan terdengar. Pada saat ini, cahaya dingin yang menyilaukan langsung menyala. Murid Feng Hao menyusut. Walaupun kecepatan Dewa Absolut sangat cepat, dia masih bisa melihatnya dengan jelas. Pada saat ini, sebuah pedang panjang yang berkilauan dengan cahaya dingin tiba-tiba muncul di tangan Dewa Absolut. Dewa Absolut sebenarnya juga seorang pengguna pedang. Perubahan kecil ini menyebabkan Feng Hao sedikit terkejut. Segera setelah itu, seluruh tubuhnya dengan cepat mundur, menghindari serangan cepat Dewa Tertinggi. Feng Hao meraung pelan. Detik berikutnya, sembilan cahaya ilahi berwarna melingkari telapak tangannya. Itu mirip dengan lapisan api ilahi yang berdenyut, terus-menerus memancarkan kekuatan penghancur. Setelah kekuatan Heaven Surat muncul di tubuhnya, Feng Hao tidak menunjukkan rasa takut sedikitpun. Alih-alih mundur, dia malah menyerang ke depan, mengambil satu langkah ke depan, dan dengan kejam menebas tubuh Dewa Absolut. Menghadapi serangan balik sengit Feng Hao, Dewa Absolut tidak secara naif percaya bahwa serangan Feng Hao akan sesederhana itu. Hanya cahaya ilahi sembilan warna di tangan Feng Hao saja sudah cukup untuk membuatnya tiba-tiba merasakan semacam teror. Ini adalah ketakutan akan kekuatan yang tidak dikenal, ketakutan akan hal yang tidak diketahui. Tuhan yang mutlak tidak berani gegabuh. Dia langsung mengayunkan pedang panjang di tangannya pada sudut yang rumit, berniat menggunakan pedang panjang di tangannya untuk memblokir serangan Feng Hao. Saat ini, Feng Hao tidak memiliki senjata apapun di tangannya. Secara logika, dia seharusnya mundur saat menghadapi pedang panjang milik Dewa Absolut. Dia telah kalah. Pada saat ini, ketika dia melihat Dewa Absolut mengayunkan pedang panjang di tangannya, Lehuang menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut. Pada saat yang sama, di pihak Sekte Sky Ridge, mereka hanya bisa menggelengkan kepala. Menurut mereka, hasil pertandingan ini sudah ditentukan. Ledakan. Suara keras terdengar saat cahaya sembilan warna tiba-tiba meledak dan menyapu Sky Martial Stage. Riak energi yang menakjubkan terus menyebar, menyebabkan ekspresi beberapa orang berubah. Celepuk. Sesaat kemudian, sebuah suara tiba-tiba keluar dari dalam cahaya ilahi sembilan warna dan dengan keras menghantam tanah. Bersamaan dengan itu, pedang panjang yang patah jatuh ke tanah. Pada saat itu, orang yang jatuh ke tanah terlihat di hadapan orang banyak. Itu adalah Tuhan yang mutlak. Semua orang kaget dengan tindakan Huang Fu Jinglei. Itu karena Huang Fu Jinglei tanpa sadar menggunakan auranya untuk menekan lawannya, memaksa lawannya mengaku kalah. Pada saat ini, pemandangan Feng Hao saat ini sangat mengejutkan, menyebabkan semua orang merasa terkejut. Dalam konfrontasi langsung, ia masih mampu menghabisi lawannya dengan satu gerakan. Cahaya ilahi sembilan warna perlahan mereduk, memperlihatkan sosok Feng Hao di udara. Auranya tenang, dan setelah mengalahkan lawannya, dia sepertinya tidak terluka sama sekali. Bahkan, dia memasang ekspresi santai di wajahnya. Apakah kamu mengaku kalah? Feng Hao berkata dengan acuh-ta'acuh. Dia melirik Jue Shen, yang jatuh ke tanah. Tentu akan lebih baik jika lawannya mengaku kalah, tapi jika dia terus melawan dengan keras kepala, maka jangan salahkan dia karena tidak kenal ampun. Uhuk-uhuk, kamu benar-benar memenuhi reputasimu. Aku telah belajar sesuatu. Tidak peduli betapa bodohnya Jue Shen, dia tahu bahwa budidaya Feng Hao sangat tinggi. Setidaknya, mereka tidak berada pada level yang sama. Pertukaran sebelumnya telah menunjukkan hal ini. Jika dia masih tidak mengaku kalah, maka dia pasti akan mencari masalah. Selain itu, Feng Hao jelas menunjukkan belas kasihan dalam pertukaran sebelumnya. Kalau tidak, begitu kekuatan penuh dari Heaven Surat meletus, itu tidak akan semudah jatuh ke tanah. Ini adalah sesuatu yang juga diketahui Jue Shen, jadi sebaiknya dia mengaku kalah. Dia mengaku kalah. Feng Hao tersenyum saat melihat Jue Shen mengaku kalah. Tidak ada banyak arogansi atau kesembronoan di wajahnya saat dia perlahan berbalik dan pergi, meninggalkan semua orang dengan pandangan ke punggungnya. Pada saat ini, Tong Tian hanya bisa menganggukkan kepalanya dan memuji, anak ini telah meningkat pesat lagi. Generasi muda akan melampaui kita pada waktunya. Memang, ketika Huang Fu Hushuang melihat betapa mudahnya Feng Hao mengalahkan lawannya, jejak kekhawatiran di hatinya benar-benar hilang. Sebelum datang ke sini, dia masih khawatir budidaya Feng Hao tidak cukup kuat. Tapi sekarang, sepertinya dia terlalu khawatir. Feng Hao saat ini bisa dibilang meremehkan semua orang yang hadir. Meskipun tidak 100% yakin bahwa dia akan mendapatkan tawa terakhir, setidaknya dia memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Dibandingkan dengan Huang Fu Jinglei, Feng Hao tidak kalah sedikitpun. Feng Hao menang. Sekarang, dua angka delapan bisa keluar. Tetua lembah Suandao perlahan mengumumkan kemenangan Feng Hao. Kemudian, dia mengumumkan dimulainya kompetisi seni bela diri. Bagaimanapun, kompetisi seni bela diri ini harus selesai dalam satu hari. Tentu saja, tidak ada cara untuk membuang terlalu banyak waktu. Bagus sekali. Ketika Le Huang melihat Feng Hao telah kembali, dia sangat senang. Huang Fu Jinglei tadi terlalu sok. Sekarang Feng Hao mampu mengalahkan lawannya dalam satu gerakan, dia tentu saja ingin membalas Huang Fu Jinglei. Lagi pula, dia baru saja melihat wajah Huang Fu Jinglei menjadi pucat. Haha, dia hanya beruntung. Jika dia tidak menggunakan pedangnya untuk memblokir seranganku, mungkin butuh lebih banyak usaha. Feng Hao tersenyum. Dia tidak terlalu memikirkannya. Di pertarungan sebelumnya, satu hal yang seharusnya tidak dilakukan lawannya adalah menggunakan pedang panjangnya untuk memblokir serangannya. Kalau memang begitu, senjata macam apa yang bisa menahan kekuatan Heaven Surat yang bisa menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya? Hehe, giliranku nanti. Aku benar-benar tidak tahu siapa lawanku nanti. Le Huang tersenyum. Orang yang paling tidak ingin dia temui adalah Huang Fu Jinglei, tapi jelas tidak mungkin dia menghadapinya di babak ini, jadi dia merasa jauh lebih santai. Sebaiknya berhati-hati. Feng Hao mengangkat bahunya. Dia tidak punya pilihan selain memperingatkan Le Huang. Lagi pula, mereka yang masih tersisa tidaklah lemah. Apa yang dia lihat sebelumnya, mereka akan berakhir dalam satu gerakan atau berakhir dalam pertempuran sengit. Tidak banyak yang memilih yang pertama, hanya Huang Fu Jinglei dan dia. Secara umum, mereka termasuk yang terakhir. Jelas, tidak mudah bagi Le Huang untuk memasuki babak selanjutnya. Jangan khawatir, aku tahu. Le Huang tersenyum dan menepuk bahu Feng Hao. Selanjutnya, saya adalah tuan muda kedua dari puncak langit yang melonjak. Akan sedikit memalukan jika saya bahkan tidak bisa memasuki babak pertama. Feng Hao menganggupkan kepalanya mendengar kata-kata Le Huang. Untung saja Le Huang menyadarinya. Dia tidak perlu mengingatkannya. Sedangkan untuk Namong Wu Ji, seharusnya tidak terlalu sulit baginya untuk melewati ronde pertama karena dia memiliki penguasa Linglong Sein. Namun, dia sudah menyelesaikan babak pertama. Giliran Le Huang disusul oleh Namong Wu Ji. Segera setelah itu, Yue Huang muncul di Heaven Martial Stage dengan ekspresi santai dan mereka berdua mulai bertarung. Keduanya bertarung dengan seluruh kekuatan mereka dan kira-kira setengah jam kemudian, Yue Huang akhirnya mengakhiri pertarungan. Le Huang berhasil melaju ke babak selanjutnya. Benar saja, saya tidak bisa meremehkan mereka. Mereka bertarung selama satu jam sebelum hasilnya diputuskan. Le Huang menggaruk bagian belakang kepalanya. Dia hampir meremehkan lawannya di pertarungan sebelumnya. Haha, itu benar. Siapa yang menyuruhmu meremehkan lawanmu? Namong Wu Ji menyombongkan diri dari samping. Sepertinya giliran Tiangang. Pada saat ini, Feng Hao tiba-tiba berbicara. Sekarang giliran Tian Gang yang naik panggung. Feng Hao sangat memperhatikan murid misterius dari klan pelindung ini. Bagaimanapun, dia tanpa sadar telah meningkatkan kekuatannya karena musik seruling yang terakhir. Namun, hasil pertempuran itu seperti yang diharapkan Feng Hao. Pemenangnya ditentukan dalam satu gerakan. Feng Hao tidak terkejut dengan hasil ini. Demikian pula, mereka yang mengetahui identitas Tiangang juga tidak terkejut. Tiangang bisa dikatakan merupakan eksistensi yang tidak kalah dengan Huang Fu Jinglei. Jelas, dia memiliki kualifikasi untuk menentukan pemenang dalam satu gerakan. Jika itu masalahnya, aku khawatir kamu harus menghadapi Tiangang atau Huang Fu Jinglei. Lei Huang menarik napas dalam-dalam. Kekuatan yang ditunjukkan Tiangang bisa dikatakan sangat menakutkan. Tidak masalah. Dibandingkan Huang Fu Jinglei, aku lebih takut pada Tiangang. Feng Hao menghela nafas lega. Faktanya, dia lebih takut pada Tiangang dibandingkan Huang Fu Jinglei. Huang Fu Jinglei bisa dikatakan memiliki tingkat kepercayaan tertentu terhadapnya, tapi dia tidak bisa melihat menembus Tiangang sama sekali. Seolah-olah Tiangang sangat misterius di depannya dan dia tidak bisa melihat ke dalam dirinya. Sangat menakutkan. Tidak masalah. Dibandingkan Huang Fu Jinglei, aku lebih takut pada Tiangang. Feng Hao menghela nafas lega.